Jadi cara dan tips untuk kita tahu bagus atau makeup itu dari yang pertama yang pasti kita harus teliti di tanggal keadaan luar saya Yang pasti yang kedua, dexturnya pasti kalau udah keseringan kita pakai itu lama-lama mungkin berubah Yang pertama itu foundation, sekarang, terus kalau untuk yang cair dan lebih creamy gitu deh Tapi kalau untuk buk seperti eyeshadow, itu jangka waktunya lama Karena kalau lupa bubuk, dia lebih nggak mudah terkena bakteri Misal kayak produk bedak padat tuh ya, dari kita pertama buka, jangka waktunya berapa tahun? Kalau untuk bedak itu sendiri sih 2-3 tahun Eyeshadow itu juga 2-3 tahun Tapi kalau untuk foundation, itu kan apalagi yang cair Nah, jadi kalau yang cair itu lebih gampang dia terpapar bakteri Apalagi sekarang tuh kebanyakan foundation kan yang masih langsung dibuka langsung foundation Benar-benar nggak boleh tersebut dengan tanah Justru dia lebih gampang untuk kena bakteri lagi Foundation yang jenis padat itu? Jadi yang cair yang cair Jadi kan begini Boleh saya contohin? Boleh boleh Jadi ini foundation yang ini jangan sekali Misalnya kita langsung ambil pakai tangan Oke Sebaiknya sih pakai spatula oke, jadi bakterinya takut dari tangan kita karena dari udara, terutama udara makanya sekarang kebanyakan foundation itu lebih menggunakan pump untuk naik yang mana karena kan BGN kalau mengenai produk maskara gimana kita melihat itu? untuk maskara sendiri maskara itu sebenarnya gak apa-apa ya karena maskara ini sebagusnya sih dia paling lama itu 6 bulan 6 bulan ya, karena maskara itu kan lebih gampang apa namanya jadi di pemakaian beli itu kalau di awal kan pertama kali kita beli itu kan pasti air, terus dia lebih pekat hitam, udah itu lebih gampang pengaplikasian tapi kalau lama-lama tuh, keadangan kita cara makanya itu kan salah kudang gumpel gitu juga ya, gumpelnya itu dikaren pemakaiannya suka kita kocak-kocak harusnya gimana mbak? harusnya ditekan, ditekan, ditekan terus dipakai jadi itu gak gampang untuk udara masuk ke karirnya lebih mempermudah maskara itu kering oke dan lagi tetap kita lihat dari kadar luarsanya itu tadi terima kasih telah menonton! Terima kasih.